Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal qur'an abudalil mutaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya iwal mursalin wa'ala alihi wa ashabihi wa mentabi'ahu bi'ihsadin ila yomidin amma ba'du. Ini sebenarnya tema ini diperbaiki oleh satsafaat budaya wakaf di masyarakat Turki Usmani pengalaman dan pelajaran kemudian diperbaiki oleh satsafaat menjadi potret kegemilangan peradaban Islam. Alhamdulillah, ini sudah kita siapkan jauh sebelumnya dan insya Allah kita akan langsung masuk. Saya minta izin sebentar untuk share screen tentang presentasi yang sudah kita siapkan. Perkenaan dengan wakaf ini memang seperti yang sudah satsafaat sampaikan tadi, ini adalah salah satu amalan yang disyariatkan, yang diperintahkan dalam Islam. Dalam Islam itu semua syariat, semua ajaran, semua perintah dan larangan itu mempunyai basis peradaban yang kuat. Jadi bukan hanya untuk kepentingan ukhrawi saja, tetapi langsung terkait dengan hasanah di dunia dan hasanah juga di akhirat. Itu mempunyai dua dimensi yang saling terkait langsung. Oleh karena itu, sama sebenarnya perintah untuk menegakkan sholat, perintah itu adalah sama perintah dengan menafahkan harta atau berzakat. Perintah menegakkan sholat juga sama perintahnya, sama wajibnya dengan perintah mengutuk aurat. Sebab Islam itu mempunyai konsep aurat. Jadi jangan sampai kita berkembang menjadi manusia-manusia yang kurang bersyukur, melaksanakan satu perintah tetapi menolak perintah yang lain. Melaksanakan perintah sholat tetapi menolak melaksanakan perintah menutup aurat. Atau bahkan membuat aturan yang mengakomodir, melindungi, dan mengafirmasi atau bahkan menjamin kebebasan untuk tidak menutup aurat. Jadi Islam itu satu ajaran yang menjadi motor peradaban. Jadi hakikat peradaban dalam Islam itu adalah sangat unik sekali. Sangat unik sekali. Karena dia bukan sebatas peradaban empirik, peradaban fisik. Pencapaian peradaban Islam yang paling khas itu tidak terhenti sebatas pada keunikan bangunan fisiknya. Ragam penemuan keilmuannya. Bukan itu. Atau tata kelola kota dan pemerintahannya. Tapi keunikan peradaban Islam itu adalah kemampuannya menghadirkan contoh-contoh insan mustaqim yang mengenal Tuhannya, mengetahui peran, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan, hingga tumbuh menjadi manusia yang beradab pada Tuhannya, pada penciptanya, pada sesamanya, beradab kepada nabinya, pada orang tuanya, pemimpinnya, dan lingkungan persekitarannya. Jadi Islam itu sebenarnya adalah tidak hanya mengatur manusia, umatnya, dari perbuatannya yang terlahir darinya saja, tetapi sejak dari cara berpikirnya. Cara berpikir itulah yang bisa dikaji lebih lanjut dalam buku yang pernah saya tulis tahun lalu itu, Maukif Beriman Dengan Akal Budi. Kenapa sekarang peradaban Islam itu, misalnya kita lihat salah satu basis penopangnya itu adalah wakaf. Dan kenapa wakaf itu disebut budaya, khususnya di masyarakat Turki Usmani kala itu. Bagaimana? Ini kita lihat petanya ya, peta Turki Usmani di puncak masa kegemilangannya, wilayah Turki Usmani di masa yang paling luas. Ada tiga benua. Kalau sekarang Turki itu disebut negeri dua benua, kalau dulu, kalau dulu itu adalah negeri tiga benua. Asia, Eropa, dan Afrika. Jadi kalau kita lihat di sini, ini apa itu, Istanbul di sini, ini Eropa semuanya, terus ini bawahnya Afrika, Asia. Bagaimana mengatur negara yang sangat luas itu dengan cukup lama sekali. Padahal kalau kita lihat Turki yang sekarang itu luasnya hanya sekitar 10% dari wilayahnya yang terluas dahulu. Pertanyaannya kemudian, kenapa budaya wakaf? Benarkah wakaf sudah membudaya di masyarakat Turki Usmani? Kok bisa? Apa saja bentuk-bentuk wakaf dan proyek-proyeknya dalam membangun negara dan peradaban? Kemudian bagaimana cara pemerintah Turki Usmani membudayakan wakaf? Dan kenapa wakaf secara produktif mampu membangun peradaban yang kemilan? Sebenarnya bagaimana tata kelola cara dan cara pengembangannya? Nah ini yang akan kita coba bahas dalam waktu yang singkat ini. Baik, ini saya mencoba untuk melakukan simulasi simulasi di daratan Eropa yang pernah menjadi wilayah Turki Usmani dan masih terdapat jejak-jejaknya, sisa-sisa bangunannya, atau sisa-sisa aset wakaf yang pernah didirikan di benua Eropa saja. Kita mulai misalnya dari sini, dari Selimiye Jami. Selimiye Jami itu ada di Edirne. Sekitar 10 kilo perbatasan dengan Bulgaria. Kita akan melihat di sini nanti tentang wakaf sebagai tulang punggung pembangunan negara Turki Usmani. Nah, dari Edirne ini, kita bisa melihat ada Jami Ibrahim Pasha. Kemudian ke atas lagi, kita sampai di Warna. Ismahan Sultan Mosk, ada lagi ke atasnya lagi di Moldova. Kemudian di negara Hungari atau Mejer, ini ada Budapest. Kalau dari Wina ini, sudah sangat dekat sekali, dan dua kali atau berapa ini, lebih dari sekali. Sultan Sulaiman Al-Qanuni mengepung ini. Dan yang hampir berhasil ketika beliau mengepung selama 6 bulan Wina. Penghubungan-penghubungan untuk menakbukan Wina itu sering dilakukan, termasuk ketika Wina sudah menyerah dan bersedia membayar jizya, mengupeti sebagai tanda tunduk. Ketika mereka membangkang lagi, misalnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni melakukan pengepungan lagi, sudah hampir runtuh, ternyata Daulah Safawiyah, jadi Kekaisaran Safawi, Safawi Siah di Iran itu, masuk ke wilayah Turki Asia, dan melakukan penyerangan, pengerusakan, pembantaian, sehingga memaksa Sultan Sulaiman Al-Qanuni untuk melepaskan pengepungan dan mengusir bala tentara Kekaisaran Safawi. Nah, di situ para sejarah di Eropa itu mengatakan, dengan sangat berterima kasih dengan usaha dinasti Safawi itu, dia mengatakan, kalau tidak karena apa itu, apa yang dilakukan oleh dinasti Safawi, tentu kita di Eropa dan di Belgia juga, sampai Belgia sudah memerlukan Islam. Jadi, Hungari ini, kita bisa lihat di negara Kroasia, ada masjid juga, di Bosnia, kemudian di Montenegro, di Kosovo, banyak sekali. Sampai kemudian di Albania. Dari Albania kita nyebrang ke pulau Korsika, atau Kors, ini sekarang wilayah Perancis ini. Jadi, salah satu wilayah Perancis, berbahasa Perancis juga. Terus di Sardegna, kita turun lagi. Ini semuanya ada peninggalan-peninggalan wakaf di situ. Di Sicilia, misalnya, ada banyak sekali peninggalan di sini, termasuk tanah kuburan, bangsawan-bangsawan Turki Usmani, dan tentara-tentara, pejabat tinggi ada di sana. Kita balik lagi ke Haidar, Kadi Masjid, di sana itu. Kemudian ke wilayah Yunani, terus, dan ini banyak, ratusan ini, Masjid-Masjid dibangun, aset-aset wakaf di sana, sampai kemudian, kita di Kandia, salah satu benteng terkuat dulu, yang dimiliki oleh perompak-perompak bajak laut di sana, dan ditaklukkan oleh Turki Usmani, karena suka mengganggu perjalanan haji dari Tunis, Al-Jajaya, dan seterusnya, yang mau ke berhaji di sini. Akhirnya ditaklukkan, karena suka menyerang kafirlah haji, dan menjadikan mereka budak-budak, jamaah haji, yang mau haji jadikan budak, dijual, dan seterusnya. Maka, diserang oleh Turki Usmani. Dari situ, kita bisa melihat, banyak aset wakaf memang di sini, kita bisa tahu juga di sini, di Nicosia ini, bahkan, kantor administrasi wakaf juga didirikan. Jadi sangat luas sekali. Ini baru Eropa ya, sampai jantung Eropa pada waktu itu sudah dikuasai, yaitu Hungari. Hungari ya, atau major, negara major. Ada sekitar 500 masjid di Kosovo, dan tersebar di seluruh negeri telah dibangun oleh Turki Usmani. Di Bulgaria hingga tahun 1982, terdapat lebih dari 3.339 sisa-sisa aset wakaf. Antara lain, 2.356 masjid, 142 sekolah, 2.273 jembatan, 16 penginapan, baik itu berupa Garvan Sarai, Han, ataupun Darudiaveh, untuk musafir, yang tersebar di seluruh wilayah Bulgaria, yang saat ini menjadi negara Bulgaria. Pada abad ke-17, di bawah pemerintahan Usmani, Beograd, Serbia, itu menjadi salah satu kota paling makmur di Eropa. di Albania, ada sekitar 740 masjid yang dihancurkan saja oleh otoritas komunis pada tahun 1967 ketika ateisme mulai dikenalkan di negeri tersebut. Di Yunani, lebih dari 10.000 artefak Usmani, bangunan-bangunan bersejarah itu, baik sekolah, masjid, dan lain sebagainya. Namun, selama bertahun-tahun, otoritas Yunani telah menghancurkan dan mengubah beberapa bangunan ini. Fungsi masjid-masjid banyak diubah seiring dengan dideportasinya warga muslim Yunani. Banyak masjid yang sudah berupa puing meruntuhan atau jadi gudang, tempat parkir, dan mal. Nah, ini semuanya harus kita melihat bahwasannya kita sayangkan umat Islam yang tidak mengenal sejarahnya ketika Ayah Sofya diubah dari museum, dikembali fungsikan menjadi masjid, justru banyak sekali umat Islam tidak sedikitlah yang memprotes kebijakan itu. Padahal itu adalah sesuai dengan fungsinya. Karena Ayah Sofya itu akta wakafnya adalah untuk masjid dan bukan hanya sebatas masjid. Dia adalah lambang penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Al-Fateh. Sehingga kemudian dari situ diubah nama Konstantinopel menjadi Islambol, the city of Islam. Dari tadi kita ngomong masjid, masjid, masjid. Sebenarnya apa arti masjid dalam peradaban Islam, khususnya dalam konteks Turki Usmani. Ternyata masyarakat Turki Usmani sebagaimana masyarakat umat Islam sebelumnya, daulah-daulah Islam sebelumnya, ketika membangun masjid, itu bukan hanya masjid saja. Kita contoh misalnya, kita ambil satu contoh. Ini adalah masjid Sulaimani di Istanbul. Di sini didirikan masjid, di sekitarnya, di samping-sampingnya itu dibuat misalnya Daru Ziave atau Tafhane penginapan, kemudian Imaret kitchen public soup kitchen, terus ada lagi Daru Shifa atau rumah sakit, kemudian di sini Madrasah-Madrasah. Madrasah-Madrasah itu maksudnya bukan Madrasah SD. Kalau Madrasah SD di situ disebut dalam Osman Lodja itu tradisi Turki atau dalam bahasa Osman Lodja itu adalah Sebian Mektebi. Di situ ada Madrasah-Madrasah mengitari termasuk Darul Kuro Quranic Studies. Jadi Madrasah di situ adalah semacam college atau universitas sama dengan Darul Funun. Terus ada Darutip, ada Faculty of Medicine, sekolah kedokteran. Ada di sini Hamam, public bus, mandian umum, tapi bukan kolam renang. Ini semuanya berbasis wakaf di sini. Ada misalnya sekolah militer juga. Semuanya ini mengelilingi dan dibangun terintegrasikan dengan masjid. Ada lagi contoh, satu lagi contoh adalah di Edirne. Di Edirne itu ada Bayajid II Kuleyesi atau komplek Bayajid II, Sultan Bayajid II. Sultan Bayajid II itu adalah putra Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau memerintah setelah tahun 1481 ketika beliau wafat. Ketika Sultan Al-Fatih wafat. Di sini masjid, kemudian ada faculty of medicine, tip medrisasi. Terus di sampingnya ini adalah Daru Siva, rumah sakit. Nanti kita akan berbicara sedikit tentang komplek Bayajid ini. Terus ada Imaret. Imaret itu dapur umum. Di situ menyediakan setiap harinya 500 sampai 1500 terbesar yang di Sulaimani itu. Setiap hari makanan untuk penduduk yang kurang mampu ataupun para musafir, pelajar, dan lain sebagainya. Di sini setiap hari disediakan dua kali makan. Bagaimana budaya wakaf sebenarnya. Budaya wakaf. Dan bagaimana bisa disebut berwakaf itu menjadi budaya di masyarakat Usman. Ternyata budaya wakaf itu diawali dari budaya membeli. Dan ini bisa kita lihat dari salah satu Sadaka Tase. Banyak sekali sisa-sisa peninggalan di sekitar Istanbul saja semacam kota amal. Sadaka Tase. Maksudnya Sadaka itu sodako Tase itu batu. Ini semacam kota amal yang terbuat dari batu. Nah di sini di bangunan kota amal dari batu ini ada lubang biasanya di pinggir atau di atas atau tidak berlubang tapi semacam mangkok apa itu dilubangi sampai sedikit aja macam-macam bentuknya yang semuanya adalah dari batu. Seukuran tangan dewasa setinggi sekitar 1 atau 2 meter di situ seorang bisa memasukkan tangannya untuk sedekah uang atau mengambil sedekah tadi. Katanya tangan yang masuk ke lubang itu ke kota amal batu tadi tidak diketahui apakah dia mau memberi sedekah memasukkan uang atau mengambil uang. Dan itu banyak di jalan-jalan termasuk yang di sekitar Masjid EYU. Istanbul. Inilah salah satu bentuk rekayasa sosial atau social engineering yang ditradisikan dalam masyarakat Usmani. Khususnya di masa Sulaiman di Magnificent dalam rangka membumikan ajaran dalam hadis tentang salah satu dari tujuh golongan yang mendapatkan perlindungan Allah. Yaitu saya potong hadisnya Waro julun asodako bisodakotin fa'ah faha hatka lata lam simaluhu matun fiku yaminuhu Yaitu orang yang bersedekah lalu menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakan oleh tangan kanannya. Jadi orang yang sedekah tidak merasa tinggi hati dan yang menerima sedekah juga tidak merasa direndahkan. Kita lihat lagi disitu ada askeda ekmek atau askeda itu digantung ekmek itu roti. Ini hampir sama yaitu untuk mentradisikan hadis nabi tadi. Itu baru satu ajaran ketika dikelola dengan baik ketika dinarasikan ketika dibumikan ajaran itu dipraktekan mempunyai dampak yang luar biasa. Jadi roti gantung ini yaitu sedekah roti dengan menambah satu harga roti dari jumlah yang dibeli untuk digantung atau ditempatkan di tempat khusus sehingga orang yang perlu dapat mengambil gratis di toko roti tersebut. Orang yang sedekah dan yang menerima sedekah itu tidak saling bertemu hingga kehormatan diri orang yang menerima sedekah tidak terluka. Nah praktek ini telah beredar luas di masyarakat Turki Usmani yang memang mereka mempunyai moto pemerintahannya itu mencanakan sebuah moto let the people live so that the state can live. Jadi biarkan rakyat itu hidup sehingga negara dapat hidup. Kalau rakyatnya kuat negaranya kuat kalau rakyatnya sehat rakyatnya makmur negaranya otomatis makmur memakmurkan rakyat otomatis negaranya ikut terangkat. Jadi betul-betul luar biasa di sini yang memang warga negara Usmane yang terdiri dari berbagai ras baik apa itu macam-macam Arab Turki kemudian Eropa ras Afrika itu kan banyak sekali bahasanya berbeda-beda agamanya berbeda-beda mereka semuanya akan merasa bangga terlebih orang orang yang kurang beruntung dan mereka yang membutuhkan pertolongan di pemerintahan Usmani tetap dihargai seperti lainnya. Jadi tidak ada orang di masyarakat Turki Usmani itu antri zakat di rumah Muzaki tidak ada tidak ada orang memberikan sumbangan melempar-lempar dari mobil keluar itu tidak ada tidak pernah dijumpai karena betul-betul menerapkan satu hadis itu itu dasar dari mana ini mulainya Turki Usmani yang lebih dari enam abad itu mulanya betul-betul menjadikan nasihat Usman Gazi pendiri Turki Usmani Daulah Usmania kepada putranya Orhan Gazi dan nasihat Usman Gazi ini kemudian menjadi semacam GBHN garis-garis besar haluan negara Turki Usmani kita lihat misalnya diantara nasihatnya yang paling penting di saat beliau sakit menjelang wafatnya yaitu setelah beberapa saat setelah bursa itu ditaklukan oleh putranya Orhan look after and protect the ulama virtuous men artist and literary men who are the power of the state structure jadi rawat rawatlah jagalah atau kemudian perhatikanlah ulama itu orang-orang yang baik para seniman artis kemudian orang-orang yang bijak pandai ini semuanya itu harus dirawat harus diperhatikan harus dilindungi karena mereka itu adalah kekuatan dari struktur negara itu runtuhnya mereka ini hancurnya ulama atau rusaknya ulama itu akan menyebabkan kerusakan pemimpin dan rusaknya pemimpin menyebabkan rusaknya masyarakat masyarakat itu selalu atas beragama menurut beragama itu dalam konteks yang luas beragama atau berpikiran maju-mundurnya baik-buruknya ulama itu adalah masyarakat itu karena pemerintahannya atau pemimpinnya dari menasihati panjang di situ diantaranya selalu menjalin hubungan dekat dengan para ulama jika kamu mendengar mereka berada di satu tempat datangi kemudian kasih kesejahteraan kasih apa itu perhatian kamu perhatian materi kamu kepada mereka jadi buat agar mereka itu bisa melakukan apa saja karena perbuatan orang-orang bijak pandai pemikirannya kemudian apa itu perbuatan mereka program-program yang mereka lakukan itu pasti mempunyai pemikiran yang mendalam dan mempunyai masalahat yang luar biasa and bring them to your land datangkan mereka ke negeri kamu kalau jumlah ulama itu meningkat orang-orang bijak pandai itu meningkat maka otomatis masalah-masalah keagamaan masalah-masalah kenegaraan masalah-masalah politik itu akan berjalan dengan baik dan semakin meningkat beliau juga bernasehat berpesan kepada Osman Gazi kepada Orhan Gazi hindarilah orang-orang yang tidak memiliki antusias keagamaan dan orang-orang yang hidup seperti cara hidupnya orang-orang bodoh serta mereka yang tidak memiliki kepakaran jauhilah orang-orang tersebut dan jangan kamu serahkan urusan negara pada mereka sebab orang yang tidak takut penciptanya pasti tidak akan disayang oleh makhluknya ini adalah makam Osman Gazi ini adalah makam Sultan Orhan Gazi maka dari sini kita bisa mengambil poin bahwa tidak mungkin membangun masyarakat tanpa diawali dengan fondasi ilmu yang benar dan bermanfaat ulama selalu menjadi simbol kepemimpinan dalam gerakan tajdid pembaharuan di setiap sejarah keumatan ini pasti jelas sesuai sejalan seiringan dengan hadis Rasulullah inna Allah hayab asuli hadihil umah ala roh sikul imiyat disana jadi Allah itu akan membangkitkan umat ini setiap seratus tahun setiap satu abad dari kalangan mereka orang-orang yang selalu menjadi mujadid mujadid pembaharu pembaharu itu hadis diroaitkan oleh Abu Dawud jadi dari sini kita bisa melihat Turki Usmani sebagaimana daulah Islam lainnya itu selalu melandaskan Islam dalam membangun negara dan perhadapan sebab otomatis yang kita katakan di awal tadi bahwasannya semua ajaran Islam amar ma'ruf nahi mungkar apapun itu bentuknya itu mempunyai dimensi yang kuat dalam pembangunan peradaban disini peradaban Islam itu mempunyai ciri khas pembangunannya itu pembangunan hasanah di dunia dan hasanah di akhirat itu ciri khasnya adalah peradaban ilmu peradaban keadilan peradaban yang melindungi kehormatan diri peradaban yang menciptakan hasanah di dunia dan hasanah di akhirat disini kita bisa melihat bahwasannya dengan karakteristik peradaban seperti ini yang bukan mempunyai dimensi empirisnya saja wujud bangunan atau penemuan penemuan itu pasti diawali dengan menyiapkan manusianya dulu disini di masjid bursa ini satu saat imam masjid bursa itu ketika saya bacakan ini kaligrafi disini untuk memulai komunikasi dengan beliau ini luar biasa satu hadis yang diterapkan yang menjadi simbol pemerintahannya dalam melakukan kebijakan-kebijakan politiknya adalah Sultan itu pemimpin itu adalah bayang-bayang Allah atau wakil Tuhan di muka bumi dimana orang-orang yang teraniaya yang ditindas itu mencari perlindungan pada para sultan para pemimpin itulah fungsinya dari sini hadis ini banyak dipampang oleh sultan-sultan di tempat-tempat strategis khususnya khususnya di apa itu Tokapa Saraya di istana kepresidenan istana negara itu ya yang menjadi pusat pemerintahan Turki Usmani selama berabad-abad jadi jelas bahwasannya dalam Islam itu baik itu iman ibadah dakwah peradaban Islam itu mempunyai basis ilmu pengetahuan dan lawan dari ilmu adalah jahal dan jahal itu mempunyai apa itu pembagian kebodohan tingkat ringan dan kebodohan tingkat berat atau jahil merokab bodoh kuadrat keyakinan yang salah dan pertentangan dengan realitas atau melakukan sesuatu dengan cara berbeda dari yang seharusnya sedangkan bodoh ringan itu kurangnya pengetahuan tentang apa yang seharusnya di sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya ilmu itu memiliki peran yang menentukan dalam melakukan setiap kebaikan setiap kebajikan dan kebodohan itu atau ignorance itu mempunyai andil dalam setiap keburukan itu pasti bagaimana menarasikan dan membumikan ajaran-ajaran Islam tadi kita sudah melihat salah satu hadis satu hadis menghasilkan tradisi yang dilakukan berlangsung selama berabad-abad di masyarakat Turki Usmani saya berbicara dalam konteks Turki Ismani yang dulu bukan negara Turki yang saat ini yang sudah 100 tahun ini mengalami skolarisasi yang luar biasa di sini kita bisa melihat contoh misalnya insikta habas ta aslaha watasodak ta iha ini yang tadi disebut oleh Ustaz Safa'at di awal tadi bahwasannya al-wakfu itu berarti al-habsu ini hadis yang diruayatkan oleh imam muslim jika kamu mau tahanlah asalnya asalnya ini maksudnya tahanlah asalnya maksudnya wakafkanlah tanah itu yang merupakan capital asetnya kemudian dari hasil pengelolaan wakaf tanah tadi kalau itu berbentuk tanah atau toko kalau itu toko atau hotel dan lain sebagainya kemudian sedekahkanlah dari hasil pengelolaan tanah atau rumah atau toko atau dan lain sebagainya ada lagi yang yang kemudian mencoba untuk dipumikan oleh masyarakat Turki Usmani melalui pimpinan para ulamanya itu sebuah hadis yang diruayatkan oleh Imam Bukhari mereka bertanya para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah apakah dalam kebaikan yang kita lakukan terhadap para binatang itu hewan-hewan itu mempunyai pahala lalu Rasulullah bersabda Setiap dari makhluk yang mempunyai jantung atau liver hati yang basah maksudnya itu adalah jantung itu memiliki ajrum memiliki pahala maka dari sini dibudayakan juga wakaf untuk binatang wakaf untuk kucing wakaf untuk burung-burung wakaf untuk anjing juga ada lagi awal sudakutin fil-islam wakfu Rasulullah amwalahu lammakutila mukhayrik bi-uhud jadi ketika mukhayrik itu terbunuh di Uhud sebelumnya beliau berwasiat ketika nanti aku terbunuh dalam perang Uhud itu maka fa'amwali rasulillah harta-harta aku itu akan saya berikan kepada Rasulullah ini awal sedekah dalam islam itu ketika Rasulullah mencedekahkan harta-hartanya yang beliau dapatkan dari mukhayrik jadi fakobaduhal rasulullah watasodak diha ada lagi menarasikan dan membunuhkan ajaran ini terkait dengan ahabun 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 ilah wah ta'ala anfauhum linnas ini banyak sekali hadis yang berbicara tentang ini bahwasannya manusia yang paling cintai oleh Allah itu adalah orang yang paling bermanfaat untuk sesamanya wah ahabul amal ilah wah ta'ala sururun tadhulu ala muslim jadi memasukkan kebahagiaan dalam hati saudara muslim yang lainnya membahagiakan saudara muslim yang lainnya atau menyingkap kesusahannya autak di anhudainan atau melunasi hutang-hutangnya autak teruduan hujuan atau menghilangkan rasa laparnya dan lain sebagainya ini banyak sekali dari hal-hal hadis ini satu persatu itu dibuat proyek-proyek dinyatakan dalam amal sosial makanya nanti ada wakaf untuk membayar hutang wakaf untuk menghilangkan rasa lapar yang itu seperti imaret tadi atau public shop kitchen terus ada juga sururun tudkhiluhu ala muslim membahagiakan orang muslim itu misalnya ada wakaf membuat mainan anak-anak wakaf untuk menghibur itu ada semuanya atau meredakan kesusahan mereka menghilangkan kemarahan mereka itu juga ada proyek-proyek wakafnya termasuk wakaf untuk istri-istri yang lagi marah al-wakfu le zaujat al-ghodibat yaitu dengan membuat rumah singgah rumah singgah itu jadi kalau suami istri lagi apa itu mempunyai perseturuan yang hebat kemudian mau keluar dari rumah itu tidak ada penampungan maka disitu ada wakaf rumah singgah disitu ada disediakan makan minum menginap itu gratis semuanya sampai meredak marahnya sampai selesai urusannya ada yang seminggu ada yang macam-macam disitu disitu juga ada advokasi untuk menyelesaikan masalahnya kalau bisa kembali ke rumahnya kalau disediakan manusia tapi kalau sudah tidak bisa diadvokasi misalnya kalau ingin memang betul-betul ingin bercerai ya sudah disitu diadvokasi disinilah menarik sekali untuk tentang masalah wakaf ini jadi terkait dengan masalah agama negara dan peradaban itu kita bisa menyaksikan misalnya karya-karya Ibn Khaldun yang menjelaskan dalam hal ini bahwa tujuan pembentukan negara itu adalah untuk mencapai taraf kenyamanan dan kemewahan awalnya kenyamanan dan kemewahan akan menjadi negara lebih kuat dan menjadi kebanggaan setiap warganya tetapi di sisi lain ia juga menjadi alasan tersungkurnya sebuah peradaban jika tidak diimbangi dengan nilai-nilai moral atau spiritual makanya Amru Ibn Az pernah berwasiat la sultana illa birrijal la sultana illa birrijal wala rijala illa bimal wala malah illa bi'aimaroh wala imarota illa bi'adlin ini sengaja di-highlight bi'adlin tidak ada kekuasaan kecuali ada tokohnya dan tidak ada tokoh kecuali jika dia mempunyai modal materi dan tidak dianggap materi itu mempunyai dampak yang positif kecuali jika digunakan untuk pembangunan dan pembangunan itu tidak bisa merata jika tidak dilakukan dengan basis keadilan makanya dalam istana Tokkapel Saraya itu istana negara Turki Usmani itu ketika kita baru masuk kita disodorkan sebuah bangunan Adalet Kulesi ini disebut berarti adalah menara keadilan sekarang apa bentuk pembangunan negara Usmani yang dilakukan dengan menggunakan wakaf karena negaranya sangat luas sekali ini setuju tentang wakaf itu sebenarnya baru 3 atau 4 bulan ini saya mulai kajiannya jadi secara singkatnya secara garis besarnya tentunya ini masih mempunyai bagian-bagian yang lain ini saya bagi rohiyah intelektual ada sisi moral atau sosial sebenarnya dari sini masih banyak kekurangan misalnya termasuk kesulitan menaruh wakaf untuk militer itu dimana ini belum saya masukkan apakah spiritual bukan intelektual bukan moral sosial bukan membangun barak-barak wakaf untuk persenjataan itu itu belum masuk di sini jadi kalau dari sisi rohiyah itu membangun masjid-masjid wakaf Quran wakaf untuk kesejahteraan bagi pengurus masjid yaitu imam khotib marbot dan biaya operasional pembangunan masjid atau perawatannya terus kesejahteraan untuk pembaca Al-Quran pembaca sholawat khotim khotim itu ya doa-doa itu ya sholawat itu kan salah satu akta wakaf masjid Al-Fatih itu diantaranya harus ada setiap hari itu dalam satu minggu itu selalu dibaca tentang misalnya penghataman Al-Quran membaca sholawat 10 ribu kali atau 100 ribu kali membaca khotim dan seterusnya itu menjadi akta wakaf Sultan Al-Fatih dan sampai sekarang itu bisa kita saksikan di pintu masuknya dari sisi intelektual misalnya membangun lembaga-lembaga pendidikan seperti Kutab atau Sibian Mettebi Medrese TK TK ini adalah hampir sama dengan Kwanik yaitu lembaga pendidikan Sufi Darul Funun Darutip atau Tip Madresesi yaitu sekolah kedokteran Darul Kuro Kuranik Studies Enderun Mettebi sekolah apa ya untuk sekolah pemerintahan itu kalau di Indonesia dulu ada sekolah Pamang Praja zaman Kerajaan Kediri itu ada sekolah Pamang Prajanya terus menerbitkan karya ilmiah dan perpustakaan ada juga pendidikan khusus wanita di usia yang siap menikah pelatihan profesi bagi generasi muda jadi tidak dibiarkan menganggur itu sebab pemerintah membangun rakyatnya generasi mudanya itu penting karena kalau tidak begitu usia pemerintahan itu sedikit jadi tidak egois sekali dan itu dilakukan dari harta-harta wakaf dari amal-amal sosial yang lain misalnya membuat hamam 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 itu bukan dalam memang dari bahasa Arab tapi disini maksudnya public bath ada sebil sebil itu minuman minuman yang disediakan di jalan-jalan itu kayak seperti keran terus orang bisa mendapatkan air di tempat-tempat di sudut-sudut kota itu banyak sekali ada sumur di apa itu jalan-jalan ketika menuju haji serta imaret imaret itu yang tadi public shop kitchen kemudian santunan untuk orang tua fakir miskin anak yatim dan penyandang disabilitas jaminan untuk menyusui bagi wanita-wanita yang menyusui terus kemudian makanannya kurang atau bahkan ibu-ibunya itu tidak keluar air susunya kemudian wakaf itu juga menyediakan penyewaan ibu menyusui karena itu kan berbayar dan yang membayari adalah uang wakaf terus ada untuk gorim orang-orang yang berhutang misalnya memberikan jaminan orang mau berhutang tapi tidak dipercaya tidak ada jaminannya apa nah wakaf itu bisa masuk disitu ada asuransi untuk musafir wakaf untuk istri yang marah atau baik itu dukoh dia siswa menikah bagi pemuda yang kurang mampu penggantian barang majikan yang rusak oleh pekerja misalnya pekerja restoran memecahkan piring majikannya karena biasanya apalagi benda-benda yang sangat mahal bisa dipecat dia kehilangan pekerjaan wakaf bisa menggantikan itu tunjangan untuk orang tua pemilik perahu yang sudah pensiun perahu penyeberangan itu di selat gosporus atau di halic golden horn yang tidak lagi mampu bekerja sarana kesehatan dan dokter wakaf untuk hewan dan penguburannya jadi ada wakaf khusus untuk menguburkan binatang jembatan dan saluran air dan seterusnya nah ini menarik sekali ada biasiswa menikah ini bisa safaat ini luar biasa kalau di kita adalah biasiswa belajar di terkeus mani biasiswa menikah bagi pemuda yang kurang mampu jadi gak ada alasan saya belum menikah karena miskin gak ada itu ada biasiswanya jadi banyak hal ini adalah gambar dari tip matrisasi faculty of medicine disini bagaimana sekarang kita kaji cara pemberitahan Turki Usmani membudayakan wakaf yang pertama ini cara dia dan terwujudnya budaya wakaf di masyarakat Turki Usmani dan mudahnya masyarakat Turki Usmani mudahnya masyarakat Turki Usmani diajak wakaf itu pertama karena kesadaran agamanya tinggi jelas terus yang kedua tingginya tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah kenapa bisa percaya betul pada pemerintah untuk mengawasi terus membimbing terus melindungi aset-aset wakaf mereka sebab apa ada keteladanan disitu sultannya pemimpin-pemimpinnya dan keluarga istana itu menjadi teladan dalam mewakafkan hartanya jadi bukan masyarakatnya aja yang disuruh dihimbau berwakaf sedangkan dia tidak berwakaf dia memulai memulai berwakaf kemudian diikuti oleh Sadra Zam Perdana Menteri Sadrul A'don para pejabat biokrat dan masyarakat umum karena ada contohnya langsung dan itu membawa manfaat jadi ternyata yang diwakafkan itu dikelola dengan baik dan membawa dampak manfaat yang sangat luas faktor berikutnya adalah konsistensi sultan dalam menjalankan pemerintahan yang adil jadi dalam sejarah itu Triki Usmani itu jelas sekali siapapun yang korupsi itu hukumannya mulai dari dipecat saja atau plus penjara atau dihukumati orang yang yang berbuat dolem ada misalnya sanjak-sanjak di di wilayah-wilayah itu kalau ada bupati ada gubernur yang melenceng yang dolem itu hukumannya antara tiga itu bukan hanya bukan hanya kepada pejabat tinggi kepada anaknya sendiri sultan terkuat sultan sulaiman al-qanuni itu harus tunduk dengan keputusan syekhul islam atau apa itu kadi asker yang menyatakan bahwasannya prince atau syekh jade mustafa itu telah melanggar aturan dan merekukan negara terkait dengan bugot dan seterusnya itu maka hukumannya adalah hukuman mati dipancung itu syekh jade putra sultan sulaiman al-qanuni sultan terkuat di masa turki usmani saat di bawah kepimpinan beliau selama empat puluhan tahun lebih itu empat puluhan tahun kalau tidak salah itu turki usmani mencapai puncak keemasannya tetapi dia tidak bisa membantah ketentuan dan keputusan dari syekhul islam ulama dari ulama bahwasannya putranya telah merugikan negara dan harus dihukum mati sultan sulaiman al-qanuni pada waktu itu membaca koran ditendarnya sambil nangis sesenggukan bagaimanapun seorang bapak melihat anaknya dihukum mati apalagi beliau mempunyai kekuasaan yang begitu luasnya sultan tiga benua di masanya berku ismani menjadi negara super power faktor berikutnya adalah pengelolaan harta wakaf yang mungkin yang bisa dipercaya bukan hanya profesional saja membuat orang itu yakin dan nyaman ketika melakukan wakaf di situ dan langsung diawasi oleh nadir sehingga manfaat wakaf terus berkembang dan pertahan selama mungkin terus ada juga faktor berikutnya jaminan negara atas keamanan aset yang diwakafkan dan itu bisa kita lihat sampai sekarang bisa kita saksikan jadi sampai tahun berapa itu sampai saat ini bahkan ya wakaf-wakaf akta-akta wakaf kemudian aset-aset wakaf dokumennya itu tersimpan dengan rapi di pengadilan-pengadilan negara Turki sekarang ini termasuk dari masa yang yang paling yang saya tahu adalah dari Sultan ke-7 itu masih ada semuanya Sultan Al-Fateh termasuk wakaf Ayah Sofia itu manuskripnya pernah saya sampaikan dalam kesempatan berbeda dalam sebuah apa itu seminar webinar jadi bahkan ya bukan hanya memberi kenyamanan saja keamanan atas aset yang diwakafkan pemerintah juga terlibat di situ abad 16 pada abad 16 itu berarti pada masa Sultan Sulaiman Al-Qonuni 1500-an terdapat sekitar 20% tanah wilayah daulah Usmania tanah-tanah negara masuk dalam pengelolaan lembaga wakaf dan itu semuanya menunjukkan kualitas pemimpin pada waktu itu itu luar biasa kepatuhan terhadap ulama kepatuhan kepada nasihat apa itu nenek moyang mereka Sultan Usman pendirinya pendiri daulah Usmania itu luar biasa dan di samping itu mereka mempunyai apa itu wawasan yang mendalam sebab hampir semua Sultan-Sultan itu mempunyai apa itu perpustakaan-perpustakaan pribadi bahkan misalnya kita bisa melihat seorang akademisi ya bernama Kuatir Mere mengulas kecintaan ulama pada buku dalam tulisannya bertema Risalah Fihub Bisharkiyah Lil Kutub pada tahun 1830 jadi ada lagi Hamer Purgastal melanjutkan ulasan tentang tema yang sama dalam tema Idarot Aladirosa Kuatir Mere An Hub Bisharkiyin Lil Kutub kecintaan-kecintaan terhadap ilmu terhadap kitab-kitab itu luar biasa wakaf perpustakaan yang tadi itu perpustakaan wakaf buku itu barang mewah barang mahal belum ada percetakan waktu itu wakaf buku itu diakini sebagai salah satu amal kebajikan yang mendatakan pahala yang tidak terputus dan sebagai sarana untuk menghapus dosa-dosa di akhirat kelahan jadi inilah yang menjadi banyak faktor ya kenapa wakaf bisa menjadi budaya di masyarakat Turki Usmani faktor berikutnya adalah faktor kesakralan harta wakaf istilah wakaf bagi masyarakat muslim di Turki Usmani itu adalah sakral suci dan tidak mungkin diganti dengan nama lainnya makanya ketika tahun 1926 rezim republik Kemal Mustafa Kemal itu mengganti rezimnya mengganti istilah wakaf dengan taksis dengan undang-undangnya sekalian itu langsung merosot jauh selama 40 tahun penggantian nama wakaf itu itu jarang sekali orang yang mau berwakaf namun ketika tahun berapa itu 1600 1967 dikembalikan nama wakaf itu kembali banyak orang berwakaf jadi rentang waktu 10 tahun setelah dikembalikan nama wakaf dalam undang-undang kalau dibandingkan dengan 40 tahun dengan nama taksis itu jumlah yang pewakaf dalam rentang 10 tahun itu jauh lebih banyak apalagi di karakter masyarakat Turki itu membela harta wakaf yang diganggu oleh pihak lain itu bersedia mati oleh pihak-pihak luar dia lebih rela menjaminkan nyawanya untuk mempertahankan harta wakaf dibanding mempertahankan harta pribadinya itu yang membuat peneliti-peneliti Barat itu terkagum-kagum dalam hal ini nah ini sekilas contoh peninggalan wakaf ya saya akan percepat lagi karena nanti bisa diskusi kita nah Imaret Imaret atau public shop kitchen sekilas contoh tentang peninggalan wakaf Turki Usmani ini berada di Edirne menyediakan banyak makanan untuk rakyatnya jadi disini Imaret ini dibangun di seluruh wilayah Usmani dari abad ke-14 hingga 19 dan awal dekade 20 ketika Turki Usmani sudah tidak lagi mampu membiayai itu istri Sultan Sulaiman Al-Qununi memerintahkan setiap hari untuk menyiapkan dan mendistribikan makanan kepada 500 orang dua kali dalam sehari di Imaret yang berada di Al-Quds atau Yerusalem menu makanan setiap pagi itu berbeda dengan menu di malam hari ini bisa dilihat sendiri terus di hari-hari khusus makanan untuk penduduk yang disajikan di Imaret itu seperti malam Jumat malam malam Ramadan atau malam Asuro 10 Muharram Maulud Nabi Rajab hari-hari besar pokoknya termasuk hari Raya Kurban dan akhir Ramadan itu disediakan Dhani Dhani itu adalah makanan orang kaya yang biasalah menu masakan orang kaya itu Dhani dan Zirde orang-orang miskin tidak tidak mampu untuk mengonsumsi tetapi di Imaret itu disediakan minimal seminggu sekali plus malam-malam hari-hari besar Nah Dhani itu daging kambing dan nasi kalau Zirde itu nasi yang dimaniskan dengan madu dan saffron saffron itu barang yang sangat mahal dari dulu jualnya itu bukan hanya bukan kiloan tetapi per gram kayak emas jadi satu kilo saffron itu sekarang itu sekitar 30.000 lira sampai 50.000 tergantung kualitasnya itu disajikan jadi betapa kayanya ada lagi misalnya bentuk yang lain yang masih tersisa ini juga sempat saya kunjungi di buyuk cekmeji sebuah gervan sarai gervan sarai itu adalah rumah penginapan di jalur-jalur perdagangan ada Han juga itu kalau Han itu penginapan penginapan untuk musafir kalau gervan sarai itu di jalur-jalur perdagangan ini diantara contoh kecil prestasi daulah usmaniyah yang belum bisa dicapai negara-negara modern yang paling kaya sekalipun saat ini kenapa? karena dia memberi fasilitas gratis berupa penginapan dan makanan bagi yang sedang dalam perjalanan musafir selama tiga hari termasuk untuk hewan kendaraannya jadi kuda-kudanya itu juga ada garasinya sendiri dikasih makanan sendiri kita bisa membayangkan negara mana saat ini yang memberikan penginapan gratis selama tiga hari terus ngisi bensin mobil yang melintas negaranya itu semuanya sudah dilakukan semua tamu baik muslim atau bukan itu dilayangi secara maksimal baik dia sodagar atau pelajar pedagang atau pelancong dan ini berlangsung berabad-abad di Turku Usmani melalui Karavansare Han Darudiafe dengan biaya wakaf jadi wisatawan atau pelancong yang datang untuk menginap di Karavansare itu ada juga di Komplek Fateh di Istanbul itu mendapatkan pertama kali begitu datang dia mendapatkan madu dan roti di Imaret begitu mereka tiba untuk menyegarkan badan mereka setelah perjalanan Masjid Fateh juga menyediakan anggaran untuk sekitar 160 orang per hari tamu-tamu diantaranya juga ada khusus tamu istimewa tokoh-tokoh pejabat-pejabat habaib-habaib keturunan nabi akrof atau apa istilah mereka di situ itu satu meja satu sofra itu untuk empat orang menu harian berupa dane dan terkadang juga zirde ini sebuah menu hidangan sekali dalam seminggu untuk orang kebanyakan jadi di masyarakat di rekomunik itu orang semiskin-miskinnya pun bisa merasakan menu orang kaya ini darus sifat yang ada di Edirning yang didirikan oleh Sultan Behzid II Putra Al-Fatih 1487 begitu masuk disini ada bahasa Osman Leja perkataan Sultan Suleman Al-Qonuni kaligrafinya jadi Osman Leja itu bahasa Turki Usmani ditulis dalam Aksara Arab kurang lebih artinya itu bahwasanya kedudukan yang bagi masyarakat umum kedudukan itu merupakan hal yang sangat penting jadi hidup di dunia itu yang penting dapat kedudukan dan kedudukan yang mulia dan kesehatan meskipun satu nafas saja mempunyai kemuliaan yang luar biasa merupakan anugerah yang luar biasa itu perkataan Suleman Al-Qonuni ini dipajang di sini di Darushiva ini ditemukan Turkish smallpox vaksin cacar terus ini kemudian dibawa ke Inggris dibawa ke Inggris dan tersebar di Eropa itu dari rumah sakit ini vaksin terus kemudian pengobatan hidrosefalus kepala membesar itu juga sudah dilakukan di sini dan Darushiva ini bukan yang pertama dalam peradaban Islam sebelumnya ada Daulah Seljuk itu sudah menerapkan di yang dekat bukan Aksarai apa itu saya lupa namanya di wilayah Asia itu dekat Kapadusia itu itu juga ada Darushiva yang dibangun sejak pemerintahan Daulah Seljuk dan disitu juga ada pengobatan melalui musik pengobatan melalui musik untuk sakit-sakit psikologi kejiwaan depresi dan lain sebagainya dan kemercik air dan kemercik air dan itu uniknya disesuaikan dengan apa itu karakter orangnya kalau sekarang paling tidak misalnya lahirnya kapan dia Virgo atau atau apa Libra atau apalah musiknya nanti berbeda-beda jadi termasuk obat-obat di sana itu itu gratis untuk masyarakat yang kurang mampu dan terbuka itu pendistribuan pendistribuannya itu distribusi obat itu itu dua kali dalam seminggu semacam parmasinya lah itu pada tahun 1490 nah sekarang wakaf Kanuni Sultan Sulaiman ini Darubiafah yang ada di Istanbul yang paling besar sampai sekarang masih ada bangunannya sudah berusia hampir 500 tahun dalam akta wakafnya itu tertulis syarat dan ketentuannya sangat detail sekali termasuk bagaimana mengelulanya ketua penanggung jawab harus amanah waro berakhlat adil ekspertis ahli tentang kriteria makanan harus ada di dapur saat makanan dimasak dan disajikan memperhatikan menu wajib untuk tamu misalnya daging membuat ketentuan untuk para pekerja agar makanan sesuai dengan akat wakaf tidak boleh boros dan tidak boleh bakhil serta mengawasi semua pegawai dan tanggung jawab mereka masing-masing melayani tamu dengan baik dan menempatkan mereka di ruang yang sesuai setelah tiga hari tamu dipersilahkan keluar atau boleh menetap dengan membayar 20 akce per hari atau kurang lebih sekitar 23 tele saat ini tele itu lira lira turkis menyediakan enam pegawai masak dan tahu segala jenis makanan serta menyajikannya sesuai dengan zaman dan musimnya gaji untuk kepala koki tujuh akce dan anggota koki lima akce menyediakan enam membuat roti yang handal pakaiannya harus bersih adonan tepung harus terbebas dari debu dan kotoran gaji per hari mereka adalah lima akce untuk ketuanya empat akce untuk anggotanya detail sekali sangat luar biasa menyediakan seorang penanggung jawab keuangan seorang pencatat keuangan seorang penunggu jawab gudang penyimpanan bahan makanan jadi orang yang mengganggu uang orang yang mencatat itu berbeda ada penanggung jawab gudang penyimpan bahan makanan juga untuk ngecek itu berbeda-beda memilih orang yang kuat imannya untuk menumbuk gandum hingga siap untuk dimasak jadi jangan sampai ada bermental ini kan gratisan ini kan untuk orang banyak ya gratis untuk orang banyak ya sudah menumbuk gandumnya asal-asalan tidak bisa seperti itu karena dulu belum ada CCTV untuk mengontrol pekerja makanya salah satu karakter orangnya itu yang dipilih untuk numbuk gandum itu harus bukan hanya kuat fisiknya saja tapi juga kuat imannya nah kita bisa lihat lagi memilih dua orang yang berakhlak tinggi untuk membersihkan beras tiga orang membersihkan gandum satu orang sikoh terpercaya untuk membawa tepung terigu tepung terigu sendiri bentuknya juga macam-macam jenisnya ada yang putih ada yang kehitam-hitaman juga memilih seorang yang kuat fisiknya untuk memeriksa kebutuhan daging di Darutiave dan dipersyaratkan harus bersih mulutnya dia juga bertugas menyediakan kambing yang diperlukan di Imaret tidak menyampur daging yang bau serta semaksimal mungkin memisahkan daging kambing dan daging dumba memilih dua orang sikoh terpercaya untuk bertugas sebagai penjaga kandang kuda dan karvan sarai bertanggung jawab atas makanannya dan membersihkan kotorannya bertanggung jawab menjaga kuda milik tamu memberikan makanan dengan sepengetahuan pemiliknya kandang-kandang kuda ini adalah bagian dari layanan Darutiave yang dikhususkan untuk kendaraan tamu nah ini Kutubhani Sultan Al-Fatih Perpustakaannya Sultan Al-Fatih ini Fatih Kutubhani Kutubhani pelembagaan amal wakaf di Daulah Usmania ini menarik juga kenapa tidak sendiri-sendiri wakaf itu kenapa harus dilembagakan ini sebab begini dalam sejarahnya itu yang kemudian diamalkan terus oleh Burgu Usmani itu ternyata lembaga atau yayasan wakaf itu umumnya lebih bertahan lama dibanding yang dikelola secara individu produk amal sosialnya lembaga wakaf itu kalau menggunakan lembaga wakaf itu lebih tepat sasaran lebih teratur dalam budgeting cara penyiapannya target yang dituju dan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan jadi betul-betul mikir dulu baru berbuat al-ilmu koblal koblal kol wal-amal itu diterapkan lebih terbuka untuk di-audit di-evaluasi dan dinilai dari luar jadi di daulah Usmania khususnya dan daulah Islamiyah sebelumnya itu kebanyakan lembaga-lembaga wakaf berada di bawah arahan dan perlindungan pemerintah semua perbendaraan aset wakaf tak bergerak aset tanah dan seterusnya terdokumentasikan dalam catatan tanah Usmani atau dalam bahasa Usman Leja itu tapu tahrir defter leri tapu itu artinya sejarah tanah silsilah tanah kepemilikan tanah itu tahrir itu berarti survei catatan defter leri itu daftar-daftar list catatan atau dokumen dan akta yang tersimpan dalam mahkamah syariah di wilayah-wilayah Usmani nah ini bisa kita lihat juga wakaf tunai itu juga begitu ada akta wakafnya juga wakaf tunai mulai dikenal pada masyarakat pada masyarakat usmaniyah yakni di periode Sultan Murad II ayahnya Sultan Al-Fatih jadi Sultan ke-6 dan Mehmed II atau Al-Fatih itu atau awal abad ke-15 Masehi jadi wakaf tunai itu tidak jama diaplikasikan di daulah-daulah Islamiyah tapi mulai marah di masa Turki Usmani dan ini menjadi basis Bank Islam dan Bank Islam pertama kali tidak didirikan di Malaysia tapi di Turki Usmani tahun 1914 14-an abad 20 dengan nama resmi Bank Islam kita lihat fungsi dan peran wakaf tunai di negara Usmani dia menjadi sumber tetap untuk mendanai proyek-proyek amal sosial terus juga menjadi penyaluran modal pada peminjam ini dalam ini mungkin fungsinya hampir mirip dengan perbankan Islam meringankan anggaran pemerintah kenapa bisa apa itu bisa ringan anggaran pemerintah anggaran belanja pemerintah pengeluarannya karena lembaga-lembaga wakaf itu khususnya wakaf tunai itu melakukan investasi dalam pendidikan dalam bidang kesehatan dan infrastruktur terus wakaf tunai juga menjadi pelopor aplikasi modern keuangan Islam karena perannya mencegah riba dan memberikan stabilitas keuangan terus memberi layanan pendidikan dan memenuhi hajat masyarakat perkotaan baik dalam menopang kerja-kerja sosial maupun dukungan kemirausahaan nah ini kita bisa melihat ya jadi bagaimana akta wakaf itu disusun oleh oleh pewakif ini saya kasih contoh misalnya oleh wakaf sultan-sultan ini beyazid wakaf akta wakaf untuk daru sifat untuk museum kesehatan sekarang menjadi museum kesehatan dulu berfungsi sayang sekarang sudah menjadi museum disini dijelaskan sama kalau tidak salah di akhir-akhir itu dicantumkan ayat al-daqoros 181 kalau tidak salah ayat itu jadi siapa saja yang menggantikan setelah mengetahunya maka dosanya adalah ditanggung oleh orang-orang yang mengubah mengotak atiknya itu Sultan Culeman Al-Quruni juga begitu dalam manuskrip itu disebutkan ini abad ini untuk mengubah apa yang terdapat apa yang terdapat di dalamnya Allah laknat Allah apa itu ingkotak atik musybul orang yang dalam perjalanan tersasar dan seterusnya terus orang yang yang apa itu hadir maksudnya yang bukan musafir walmukinin terus tamu-tamu fursan penunggang kuda atau orang yang perjalan kaki untuk para ulama maupun orang awam orang-orang bodoh ini juga ada disini sahan seman ini wakaf Fatih di depan masjid Al-Fatih ini medrese disini banyak melahirkan apa itu kodi-kodi hakim-hakim pegawai-pegawai pemerintahan di seluruh wilayah Turki Usmani nah kesimpulannya apa amal sosial dan kerja-kerja bilantropis dalam Islam tidak telah dilembagakan melalui sistem wakaf jadi punya sendiri memang luar biasa Islam ini tidak dimiliki oleh agama-agama lain 90% dari aset-aset wakaf yang ada di Turki saat ini berasal dari zaman Usmani meskipun di Istanbul aja itu ada sekitar 200 ribu sampai 230 ribu aset wakaf Turki Usmani yang dijual-juali kemudian ditilap pada awal masa-masa rezim Republik rezim Mustafa Kemal lembaga-lembaga wakaf tidak menyisakan satu pun jenis amal sosial melainkan menjadi lahan garapannya dan tidak meninggalkan satu pun daerah dalam wilayah Usmani kecuali lembaga wakaf telah masuk ke dalamnya dan memberikan layanan amal sosialnya hingga masa-masa krisis di internal Usmani maupun kawasan sekitarnya layanan lembaga wakaf tetap berjalan bahkan di wilayah-wilayah lain ketika politik mulai kisroh itu sisru aktivitas wakaf semakin besar biar harta masyarakat itu tidak hilang kalau dijaga oleh wakaf makanya ada wakaf khairi dan wakaf zuri family wakaf keberhasilan gerakan wakaf di Turku Usmani utamanya disebabkan membangun jiwa masyarakatnya mendahului pembangunan empirisnya jadi langkah berbenahnya kita mengambil dari dadabur ayat Al-Quran Allah telah menegaskan bahwasannya perubahan menuju kondisi yang lebih baik tidak akan pernah tercapai jikalau para penguasa para pemimpin belum menegakkan keadilan pada rakyat sebab Allah tidak akan mencabut kebaikan dan nikmat yang ada pada satu bangsa kecuali mereka sendiri yang telah menghancurkan kebaikan dan nikmat yang ada yang melekat pada mereka ini bukan ayat motivasi yang saya pahami ini ayat tentang peringatan bahwasannya Allah tidak akan mencabut kebaikan dan kenikmatan sampai masyarakat itu umat itu mengubah sendiri kebaikan yang melekat pada mereka segala bentuk kemahasihatan ketidaktaatan pada perintah Allah akan merubah kondisi bangsa yang baik dan makmur ini bisa kita baca dalam tafir Al-Qasab demikian aku lukulihada astagfirullah liwalakum mohon maaf atas segala keterbatasan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh